Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Israel bekerja di belakang layar untuk memastikan Amerika Serikat mendepak Turki dari program pesawat jet tempur siluman F-35 Langkah itu bagian dari upaya rezim Zionis untuk mempertahankan keunggulan kualitatif militernya di Timur Tengah Lobby rezim Zionis terhadap Washington itu dilaporkan sendiri oleh media Israel yaitu Channel 12 Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itulah yang bermain di belakang keputusan Amerika untuk memblokir penjualan jet tempur canggih itu kepada Turki Washington selama ini berdalih alasan mengusir Ankara dari program F-35 karena Turki menolak membatalkan kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia itu Washington menyatakan baterai pertahanan rudal S-400 akan membahayakan program F-35 dan akan membantu intelijen Rusia Menurut laporan Channel 12 yang dikutip oleh Times of Israel para pejabat Israel juga perhatikan bahwa rincian kemampuan canggih pesawat F-35 akan bocor ke negara-negara tetangga Gedung Putih telah menyatakan bahwa program jet tempur generasi kelima Amerika itu tidak bisa hidup berdampingan dengan platform pengumpulan intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuan kecanggihan F-35 Turki yang telah memesan lebih dari 100 unit F-35 dengan harga sekitar 1,4 miliar USD menolak klaim bahwa sistem rudal Rusia akan membahayakan pesawat-pesawat tempur Amerika dan mendesak Washington untuk membalikkan keputusannya F-35 generasi kelima telah dipuji sebagai game changer oleh militer Washington karena tidak hanya kemampuan ofensif dan silumannya tetapi juga karena kemampuannya untuk menghubungkan sistemnya dengan pesawat lain dan membentuk jaringan berbagai informasi Israel telah setuju untuk membeli setidaknya 50 unit jet tempur F-35 dari kontraktor pertahanan Amerika Lockheed Martin sejauh ini 16 pesawat telah dikirimkan ke negara Yahudi tersebut dan pesawat yang tersisa dijadwalkan akan tiba dalam jumlah 2 atau 3 unit dalam waktu hingga 2024 Israel adalah negara kedua setelah Amerika yang menerima F-35 dari Lockheed Martin dan salah satu dari sedikit negara yang izinkan untuk memodifikasi pesawat canggih tersebut Israel memodifikasi pesawat itu dan menamainya sebagai Adir Pada tahun 2018, Angkatan Udara Israel mengungkapkan telah menggunakan F-35 secara operasional termasuk setidaknya sekali di Lebanon yang menjadikannya militer pertama di dunia yang menggunakan pesawat canggih itu untuk misi tempur terima kasih telah menonton!